Seorang budak pangrok asal Uganda pernah berkata Kita tidak perlu menjadi pelangi untuk orang yang buta warna Saya Gusman Sige Saya ikut syukur di awal Balik lagi di konten Ngobrolin yang lagi tren Betul sih memang Jangan memaksakan suatu hal yang Yang orang tuh gak bisa menikmatinya Iya betul, ngapain lah Karena orang-orang yang buta warna itu Ya kalau lihat pelangi bukan Mejiko Hibiniu Iya tapi Abu-abu-abu Iya betul Daripada jadi pelangi untuk yang buta warna Mereka jadi pelangi untuk yang buta terong Buta terong naon Itu istilah dulu waktu kecil Kalau ada yang badannya gede itu buta terong Oh buta hejo Iya terong kan ada terong hejo Iya gitu Tapi kan terong hejo letik Kalau mau nunggede Nunggede mah terong ungu Eh nunggede mah Enggak terong yang hijau juga ada yang gede Tapi pas dibuka sama angka Nggak sebutannya sama angka Tung di terong-terong Nihayang gaul Gitu ya Apa kabar nih Sobat PR Ya mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan juga happy ya teman PR Eh sobat PR Sobat PR Yang teman Fox Nga hiji Nga hiji Ya mudah-mudahan happy Karena memang Kita perlu happy Bandungnya udah masuk musim kemarau katanya Tapi setelah BMKG mengeluarkan statement itu Besoknya hujan Iya betul Masih hujan Kan mau gimana pun juga Torik 2 bulan udah haji Itu rame tuh Eh buat kamu yang sering komen-komen kayak gitu Stop ya Pusing saya Di DM Kang Torik 2 bulan udah haji Paduliting Tapi itu prestasi Mana yang harus dibandingin Mana 2 bulan bisa apa Bisa hejo Sok Torik bisa haji Saya bisa hejo Iya tapi Torik tuh Waktu saya nipas Torik udah saya bawa ke Mekah Iya kan 2 bulan ngerti apa Iya tapi Torik Pernah nggak umur 2 bulan Dibawa ke Cigosol Ternyata pernah Ada daerah Dayakolo Cigosol Cigosol Ngapain mani ke Cigosol Karena deket we Ngalibat Apotek Ating Oh ya bener Amun Apotek Ating Orang apa letak Apotek Ating Ayah Di Balenda Ayah Di Fun fact-nya adalah Banjaran ada Kakaknya nenek saya namanya Ating Oh Lone Atlas Ating Go Itu ya Jadi kita akan Membahas tentang Apotek Ating Sejarahnya kayak gimana Ya terus sekarang cabangnya ada berapa Obat apa aja yang ada disitu Betul Dan kalau misalkan butuh Apa namanya Obat-obat kuat Datangnya ke Apotek Ating Iya betul Disitu ada hajar Jahanam Cukup dioleskan disininya saja Kok mana Tau sih Tau orang dulu pernah dikasih Pernah dikasih Sama si Petet Jadi tung Kan anu pemain Mas ya etan Adventure kan si etan Orang kan hanya Kalau di Dakar Rally Orang yang disamping kirinya Oh Ini apa Persenalang Bukan Yang disamping kirinya Yang ngasih navigasi Ya navigator Navigator gitu Jadi dia yang main Orang yang ngarahin kemana-mana Dia kasih lah Hajar Jahanam Gitu Jadi cara pakenya ya Sama Petet Cukup dioleskan disininya saja nih Coba nanti dicek di bawah Hajar Jahanam Bagus Terus dikasihkan Kan orang lain pemain man Orang lain pemain Terus Orangnya poho Boga Dibari Hajar Jahanam Pas dik dipakai Dia suka ada luar Sayang sekali Bisa beli yang lebih ekonomisnya ya Apa tuh Ini apa namanya Roti Jalama Lima biadab Ngomong-ngomong Masalah obat Dan juga musim kemarau Ini harus Masih peralihan nih Ternyata belum musim kemarau Di kota Bandung ya Jadi masih Sering turun hujan Multivitaminnya Jangan lupa diminum ya Ini sobat PR Karena memang Ini di peralihan musim Disebutnya Pancadrogba Jadi takutnya Betul Pancadrogba Pancadrogba betul Karena kan sekarang Lagi Asia Afrika Konferensi Asia Afrika Jadi untuk Menghargai Kontingen dari Pantai Gadi Pancadrogba diganti Jadi Pancadrogba Dan rencananya Ini pas kita tayang Berarti lagi ada Karnaval Asia Afrika Betul Ya Jalan Asia Afrika Kan ditutup Orang saya tergal Nggak belajar El Haji Dio El Haji Dio Pape Boba Dio Karena untuk Saling menghargai Dan respect Antara negara-negara Asia dan juga Afrika Betul Jadi jalanan bakal ditutup Buat sobat PR Yang hari ini ada jadwal keluar rumah Mending di stop dulu Mending ya Stop dulu Karena takutnya Pas keluar rumah Di sledding Jadi itu bahaya banget Karena sledding hati-hati Dan dipastikan Banyak defender kuat Ikut iring-iringan Betul Dipastikan juga Kayaknya jalanan Kota Bandung Akan sedikit macet Jadi mohon dimaklum saja Jangan uring-uringan Karena kan ini Perayaan Beberapa tahun sekali Gitu Mau apa namanya Buat warga Bandung Juga sobat PR Yang mau menikmati Asia Afrika Karnaval Juga diharapkan tertip Diharapkan untuk parkir Di tempat-tempat Yang resmi Ya jangan biarkan Tukang parkir-tukang parkir Biadab itu Untuk mengambil cuan Yang lebih dari Kamu semua ya Sobat PR Karena dengan parkir Di tempat Ketempat parkir resmi Oleh di sub Kota Bandung Itu sama saja Dengan membantu Tugas dari di Hub Ngomongin masalah Bandung Ngomongin masalah di sub Enggak Kemarin kan kita ngomongin Onosurono Eh Taunya beres itu Dia jadi bintang tamu disini Mudah-mudahan dia gak nonton ya Kayaknya gak nonton ya Aman ya Aman lah Dia mah kan Dia mah gak denger Masukan dari rakyat Maksudnya Yang gak ini Yang negatif-negatif kan Gak mungkin didengar man Gitu kan Si Pak Ono Jangan PR Pekian Wih terbaik Atau Pak Ono Calon pemimpin Itajas Belegung Iya kurang kan Terbaik ini Sosok yang di Apa namanya Sosok yang di Kalau kayak gitu Jadi sama Ngeprovoker Oh salah lagi Ya pokoknya mah Pilihan terbaik Ditentukan oleh Sobat PR semua Iya Ini ada beberapa Berita yang lagi Viral di bulan Juli Ini minggu pertama Bulan Juli 2024 Ya Konten-konten Yang lagi rame Yang tentunya Kita juga mau mengucapkan Alhamdulillah Karena kita masih bertahan hidup Dan bisa selamat Dari kiamat Agustus Eh Kiamat Juli Juni Juni 2024 Iya 29 Juni Ya Alhamdulillah Kita berarti adalah Alumni dari Dua kali kiamat Gak jadi Betul 2012 Dan juga 2024 Emang Seklusnya per 12 tahun sekali Iya gitu Iya 2012 Sekarang 2024 Wah itu dia Kita lihat apakah 12 tahun setelah ini Akan ada peramal lagi Yang meramalkan Akan ada kiamat Karena 2012 kan Suku Maya Suku Maya Kalau yang ini kan Suku India Iya bukan suku dong Orang India Orang India Nah nanti 12 tahun lagi Siapa kira-kira yang akan Meramalkan Apakah orang cijera Kita gak tahu Iya siapa yang tahu kan Ada orang cijera Yang meramalkan bahwa Kiamat akan terjadi 2025 Kagok Piala Dunia Cahimah 2002 genepnya Beres 2002 Genep lah Jadi pas Piala Dunia Beres Udah ketahuan juaranya Jadi jongjon Ya ini karena kemarin Rame ada peramal India Ya Reschedule kiamat Dari tanggal 29 Juni 2024 Menjadi tanggal 10 Agustus 2024 Ini disinyalir karena Panitia hari akhir belum siap Ya dan perizinan juga belum keluar Betul gitu Makanya harus di reschedule Ini banyak Apa namanya Warganet yang refund Ya Ada yang beberapa yang refund Ada beberapa juga yang mempertahankan tiketnya Ya karena takut gak kebagian lagi Betul Ya ini ada seorang peramal India Namanya Kusal Kumar Ya ini menyebut Kiamat di reschedule Jadi 10 Agustus 2024 Setelah sebelumnya Dia menyatakan bahwa Kiamat akan terjadi 29 Juni 2024 Ada beberapa faktor Katanya ada Faktor lingkungan Ada faktor Yang sedang terjadi saat ini Ada beberapa Serangan-serangan Faktor pohon Ya pohon faktor Itu mah Yang lain orang matematik Tapi apal orang kita Dan juga Ada beberapa juga Masalah kemanusiaan Yang diramalkan oleh Si Kumar ini Yang bisa menyebabkan Kiamat akan terjadi Di tanggal 29 Juni 2024 Ternyata meleset Meleset Betul Ya kemarin Ya kita lihat sendiri Tidak terjadi apa-apa Dan kita bisa berkegiatan kembali Bisa syuting lagi Ini Dan juga Ternyata Di reschedule Diundur Diundur ke tanggal 10 Agustus Padahal itu adalah H-7 dari kemerdekaan Republik Indonesia Betul Dan H-4 dari ulang tahun Gusman Sigi Happy Birthday Terima kasih Jadi Gusman Sigi udah 36 meninggal Kan kiawat Meniaplis opat pisan Asli Setidaknya sudah Apa namanya Meninggal setelah Meniup lilin Oh iya benar Sudah tiup lilin Sudah tiup lilin Tutup siap Amin 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 Wala Gitu Itu ya Tapi Apa namanya Info kiamat di reschedule Jadi tanggal 10 ini Belum ada sumber yang resmi Kalau yang dia ngomong 29 Juni mah Ada beberapa potongan-potongan videonya lah Iya Nah kalau yang di reschedule ini Belum Belum Apa namanya Belum ada sumber yang resmi Iya ini masih kabar burung aja gitu Si Apakah Karena si Peramalnya ini malu Masih hidup ternyata Terjadi Terus dianya gak keluar-keluar Terus ditanya sama tetangga Ini kenapa gak keluar Malu ya Karena 29 nya gak jadi kiamat Kemarinnya bilang Entah gak 10 Nah gitu Tetangganya itu mah yang ngomong Iya Iya Bukan dianya Tapi yang perlu kita Ketahui juga bahwa Kita tuh terlalu Apa ya Terlalu fokus sama kiamat 29 Juninya Tanpa kita sadari Dan kita lupa bahwa Kiamat kan terbagi dua Kiamat Sugro Dan kiamat Kubro Iya Siapa tau yang diramalkan oleh si Kumar ini adalah Kiamat Sugro Untuk dirinya sendiri Meren kan Bukan untuk Alam semesta Siapa tau tanggal 29 Juni Ada wanya si Kumar yang meninggal Kan itu salah satu dari kiamat Iya kan Jadi si Kumar ini masih Dilacak juga keberadaannya Atau mungkin Apa namanya Dia sedang meramalkan Kakeknya bakal datang Namanya Amat Kiamat Kiamat akan datang tanggal 29 Si Kang Aul Wah Amat Harusnya Wah Amat Jadi orang-orang Nggak bingung Kiamat Tadi ada Kidaus Iya Tapi Kiamat weh Oh Jordi Jordi Amat Bektimnas Indonesia Akan datang ke India Meren Untuk roadshow Pewangi badan Mungkin ke India Kan memang Salah satu brand Bantuin dong Nggak mau Nggak mau Silahkan aja Itu mungkin Jadi buat Sobat PR ya Jangan terlalu Termakan hoksa Banyak kiamat hari Sabtu Iya Itu kan di Islam juga dibilang Kalau kiamat itu hari Jumat Betul Iya Dan juga Apa namanya Jadi kita nggak salah apa Selapan tahun Selapan Agustus Iya mudah-mudahan Tidak terjadilah Karena kan mungkin Beberapa tanda-tanda Dari kiamat Sudah ada yang muncul Tapi kan Masih lama Insya Allah Masih lama Ya Juj Juj belum muncul Dajjal belum muncul Betul Terus satu orang laki-laki Diperbutkan oleh 50 Orang wanita Juga belum Belum Orang karekoopatan Ais Isis pat salapannya gitu Anjing Keren Keren Karena ini bukan yang pertama kali Isu kiamat ini digaungkan Yaitu tadi sudah disebutkan oleh Guzman Sigi Kalau di tahun 2012 juga sempat heboh Dan itu berhasil membuat orang deg-degan sebenarnya 2012 itu Kenapa? Karena orang sedikit percaya Karena orang kan iman tipis Jauh dari saja ada Tapi dekat dengan film bioskop Orang Ternyata kan muncul Isu Kalau Itu adalah salah satu gimmick Buat Film si 2012 Ya digoreng untuk itu Padahal kan aslinya adalah Suku Maya Kalendernya Cuman sampai 2012 Abis itu dia gak ada kalender lagi Ya itu tuh belum Kerjasama dengan Cekas Production Nah itu dia Untuk menyetak Si Apa namanya? Si apa namanya? Kalender Kalender Jadi itu tadi benar ya Berakhirnya kalender Long Ah kumama caneta Mana? Long count Long count pada 13 Ba 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 Ya itu sempat rame Ya ditambah lagi Ada beberapa cuplikan-cuplikan dulu Si Ada footage-footage video yang Ngeliatin si Sukumaya bikin kalendernya kayak gimana Tau gak mana Yang dibatu gede gitu Terus dipahat kalendernya Nah ternyata Itu teh Tidak ditemukan lagi Kalender dalam bentuk batu besar itu Setelah 2012 Karena kan itu teh dipahat man Dipahat betul Dipahat Dan ada sebetulnya lanjutannya Cuman? Si kalendernya teh Lanjut Sebetulnya mah ada Cuman? Ada Oh ada Ada Cuman di atas roti Oh Yang bikinnya suku mayo Kuro Kuro TSM Telur sosis mayo Wah Itu ya Dan bisa juga Itu kalendernya tidak dilanjutkan Karena memang ya yang mahatnya capek Capek Iya betul Saya titik dari tahun 1 Sampai tahun 2012 Terus Wemahat 2012 kalender 2012 kalender Bayangkan sama kamu Sobat PR Betapa Nalangsanya Itu para pemahat-pemahat kalender Dari suku maya Akhirnya mereka memutuskan Resign Dan memutuskan untuk transmigrasi ke Meksiko Betul Kan emang suku maya di Meksiko Iya Di Amerika Bener Emang di Meksiko dia Kalau dia pindah ke daerah Garut Jadi suku maya Manya Atunnya ada Mas Bas Itu ya Alhamdulillah kita Juga Selamat Dan kita tinggal tunggu Di bulan Agustus Apakah ini akan terjadi Atau memang Ini tidak akan terjadi Tapi jika nama Mual Mual Udah mudahan lah ya Itu yang kemarin rame Itu Apa namanya Kiamat 2024 Oleh si Kumar Kumar ini Entah siapa Si Kumar Kenapa bisa jadi Geger Satu dunia ya Iya Karena Kumar itu disebutnya Sebagai Pramal Pramal Handal Di India Pramal Handal Kayak Mama Loren dulu ya Dulu Mama Loren kan juga Ada beberapa Ramalan-ramalan yang Terbuk Ya kejadian Sekarang mah di Indonesia Ada ini Aduh siapa sih Yang muncul di tiktok teh Siapa Adalah yang Pramal Aduh sahasin Namanya tau gak Surat merah Bukan Surat hijau Lain Anang hijau Bukan Anang hijau Lain Lain Ada Ada Cewek cowok 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 Yang kurus Yang kurus Oh abah-abah Bukan yang agak Sedikit botak Yang ngomong Ini Oh si Sabutra Lain Zinedine Zidana Adalah kemarin Sempet rame Diundang di Dr. Richard Diundang di beberapa podcast Yang Dan diatanya belak-belakan Ini bulan depan Ini bulan depan akan ada Artis inisial day Yang kecelakaan Gitu-gitu Ini bulan depan bakal ada Pesta Pora Kok tau Orang event Kok tau Cena Iya itu Flyernya udah ada Dan kita juga Mau ngucapin selamat Kepada Pak SBY Yang sudah resmi Jadi line up Di Pesta Pora Keren banget Ini Lumayan agak Kontroversial sebetulnya Karena? Karena Mengingat Bahwa Masih banyak Band-band lain Yang Sebetulnya mah Layak untuk dikasih Kesempatan Kenapa Dikasihnya ke politisi Jadi menurut Mane Menurut Mane SBY Gak layak Jelas Siapa yang menganggap Lagunya Pak SBY Enak? Mungkin Kan kita tuh punya Menurut Mane enak? Orang belum denger ya Orang belum denger lagunya Kayak gimana Siapa tau Mane yakin bakal enak? Ya kalo diliat kan Tapi kalo untuk masalah lukisan Kan udah ada buktinya Udah Tapi lagu mah gak enak Ya Memang udah denger Udah Gimana menurut Mane layak? Gak enak Tapi kan siapa tau Untuk tampil di Pesta Pora Pak SBY Merimake lagu-lagunya Dan berkolaborasi Dengan Alan Walker Misalkan Iya Alan Walker juga gak enak Yeee Alan Walker Kita tuh Awe Awe Kita tuh kan gak tau Selera Masyarakat musiknya Kayak gimana Ya menurutnya sih Jadinya lebar gitu Banyak potensi Band-band Baru yang oke Tapi gak ke expose Ya bisa jadi lah Ini mah jadi salah satu Apa namanya Crowd getter Banyak yang Penasaran Pengen liat PSBY Aksi panggungnya Gimana sih Apakah akan Se-Energy Arman Maulana Betul Apakah akan Stage diving Bisa jadi Dan Apakah akan Lempar-lempar Pik Ya Atau bisa jadi PSBY bisa jadi Naik-naik ke Rijing Seperti Nasar Betul Kita tunggu Kita tunggu kejutan Karena kan biasanya Kalau Musisi tampil di acara gede Udah nyiapin gimmick-gimmick Iya betul Iya kan Siapa tau yang mengiringi Kan ada home band-nya tuh Drumernya Pak Basuki Iya betul Gitarisnya Gitarisnya ada Siapa ya Ian Antono Bisa Bisa sama Abdi Sleng Gitu-gitu Kan kita gak tau Dan Cukup Dinanti penampilan Susilo Bambang Yudhoyono Dan di lagu terakhir Pak SBY akan Banting gitar Orang lain Dia akan ke stage orang Jadi coklat lagi main Dan ngambil Gitarnya Ernest Untuk dibanting Ernest Benapa Dek ngadat Mantan presiden Kan gak bisa Kapan lagi kita lihat Ada musisi Main musik Dengan kantong mata Sebesar itu ya Tapi emang bener Emang bener Itu kan mata panda Mata panda Mata-mata lucu Gitu ya Teman Ini siapa Sobat PR Yang rame pertama Adalah Tadi kiamat yang Diundur Ada SBY Yang juga Akan jadi line up Yang berikutnya Yang lagi rame Adalah Menkom Info Yang lagi-lagi Kecolongan Oleh ransomware Ya ini data Instansi Indonesia Tidak punya backup Hacker bakal pulihkan Karena kasihan Ya ampun Dikasihanin sama hacker Di mana Martamat mangsa Asli Tapi alhamdulillah Kata pak Siapa itu teh Kata pak Budi Iya ada Indonesia mah kebanyakan Bersyukurnya Daripada Muhasabahnya Karena kan barang siapa Bersyukur Maka nikmatnya Ditambah Makanya ditambah Menteri yang kayak gitu Dan sempat Di apa ya Namanya Sempat didesak Untuk mundur Tapi Beliau Akhirnya moonwalk Ya kan itu mundur Dengan cara elegan Kayak gitu Jadi kemarin Lagi rame Menteri Komunikasi Dan Informatika Ada Budi Ari Setiadi Ini menuding Keterbatasan Anggaran Menjadi alasan Sejumlah kementerian Atau lembaga Dan instansi Pengguna Pusat data nasional Tidak membuat data cadangan Atau backup Ya jadi PDN Atau pusat data nasional Kemarin kan memang Kita tahu Dan juga lagi rame Sempat diserang hacker ya Ransomware 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 Apa itu teh? Nggak tahu Nggak ngerti juga Itu cuman Yang jadi Permasalahan Adalah banyak Data-data Masyarakat Yang Apa namanya Terancam disitu Gitu Oh Yang namanya Pusat data nasional Kan berarti Semua pusat Data-data Dari seluruh masyarakat Indonesia Akhirnya didinya Dan kalau nggak salah Beacukai Atau Dari migrasi Yang Lumayan getol Ngasih Nyimpen data disitu Ya itu jadi korban pertama Ini migrasi Emigrasi Emigrasi Bisa lah Jadi kemarin Sempat jadi Bahan olok-olokan juga Karena untuk Kesekian kalinya Apa namanya Data-data Dari masyarakat Indonesia Bocor Sebenarnya itu mah Udah sering terjadi juga ya Karena kan Ini mungkin Sobat PR juga Ngalamin Tiba-tiba Ada SMS Dari siapa Dari siapa Yang masuk ke nomor kita Padahal Ya Kita nggak tahu Dan nggak pernah nyebar Nomor itu Misalkan orang Orang kan Ya sehape bisa dua nomor Terus nomor KHG utama K2 kan K2 kan Ngepoan batur Misalkan Tapi sok Ayo aja Ngelepon Atau nge-smskan Nomor Anu Padahal Apa nomor Ngetete Orang ngungkul Di 0821 55 Nah Itu silahkan Ditelepon Kita nomor sahabah Pokoknya Ini Jadinya Meresahkan Karena takutnya Jadi Jadi ada Kebocoran data ini Dimanfaatkan oleh orang lain Terus orang-orang sekarang jadi Banyak menyalahkan Kenapa ini tidak di backup Si datanya Data sepenting ini Kenapa tidak ada backupnya Nah Kita aja waktu bikin skripsi Kan datanya di backup ya Ngepika di double-double Di flash disk Di flash disk ada Terus di Google Drive Di Google Drive ada Di diskette Di diskette ada Di pahat Ayo Di tato Di dita Bener Lembar pengesahan Ayo Nambu jalan Senang tangannya dimana tuh Itu ya Jadi emang Sangat Karena kan memang Memang budaya Nge-backup data tuh kan Sudah di Sudah ada Dan udah diajarin darinya Itu bener Dari jaman-jaman Kuliah Kuliah gitu Kenapa data sepenting ini Sampai tidak di backup Dan jadinya bocor Dan juga mengancam Keselamatan data-data kita Kan bisa juga nanti Data kita dipakai buat pinjol Dipakai buat Pinjol Dipakai buat Pinjol Nah itu bahaya itu Tapi sebetulnya Pinjol tidak terlalu bahaya Karena bisa membiayai kuliah kita Nah Alhamdulillah Kata Pak Haji Revendi juga ya Pak Luar biasa lah Di masyarakat juga Diimbau untuk bergotong royong Betul Biar nanti pas Apa namanya Wisudatnya dikalunginnya Sama bunga cicilan yang besar Gitu Dan tadi juga Orang dapet Ada Apa ada berita juga Kalau Salah satu cara Dari Menkom Info Untuk mencegah Apa namanya Judi online Dengan mengirimkan SMS himbawan Himbawan gitu Jadi orang-orang Sampai oh Diingatkan Biasa Itu Itulah bentuk kepedulian Dari kementerian informasi Gak apa-apa bandarnya Gak apa-apa Gak apa-apa Situsnya ada Gak apa-apa Gak apa-apa Yang penting kita sudah Mengingatkan Kan itu Apa namanya Kewajiban kita Seseorang manusia Dan saling mengingatkan Saling mengingatkan Luar biasa sekali Ini balik lagi Ke si ransomware 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 ya Ini ketika ditanya Ini gimana Terkait nasib Dari data-data Kita sebagai Warga negara Indonesia Pak Budi bilangnya Data kita aman kok Lagi ininya Lagi di inikan Katanya gitu Nauan Ya bilangnya begitu Ininya Lagi di inikan Nah setelah mendapatkan Jawaban itu Kami sebagai warga Merasa tenang Alhamdulillah Jawaban yang kami Butuhkan adalah Ininya di inikan Betul Ininya di inikan Jadi memang Ini kan Ini itu kan Ya gitu Ya itunya lah Ya Kayak gitu Luar biasa memang Sosok yang visioner sekali Dan juga cerdas Inilah Ada efek dari Ya Sobat PR Ini ada Apa namanya Akibat dari Ketidakbecusan Dari Menkominfo Untuk Menghandle Si kebocoran data ini Sampai-sampai Ini si Hackernya pun Akan Memulihkan Pusat data Nasional Dengan sukarela Karena Kasihan Tadinya Menuntut Berapa sih Tanya Ya 131 miliar Dolar Rupiah Rupiah Oh rupiah Iya Itu ya Apa namanya Karena ketidakbecusan itu Jadi Ini teh kayak Ada yang bilang Ini teh settingan Terus ada yang bilang juga Ya ini adalah efek dari Kelalaian Si siapa namanya Kementerian Ya itu Menkominfo Karena kalau misalkan Tidak diserang kayak gini Kita juga Nggak Nggak bakalan tahu Bahwa Sistem keamanan dari pusat Selemah itu Ya betul Gitu Wah ini Jadi mirip kayak Film Die Hard 4 tuh Die Hard 4 Kayak gitu juga Bener Yang nanti tiba-tiba Hacker menguasai Listrik Betul Ya Terus nanti Hacker menguasai Finansial Saham Kan kalau misalkan Di Apa Di film Die Hard 4 itu kan Hacker harus Ngehack Apa namanya Pusat kontrol Dari Lampu merah Jadi ada yang mati Ada yang hidup Ada yang dimerahin semua Kalau di Bandung Nggak usah Karena kan beberapa Lampu merahnya udah mati Udah oran terus Jadi nggak usah pakai hacker Dan kalau misalkan hacker Mau matikan lampu merah Di Bandung Kalian udah lobo Polisi cepe Lobo polisi cepe Santai we Komo polisi cepe Anu di Ion Ngan nanti dipustai Terus Teputuh hacker-hacker Kita mah tenang Beloba polisi cepe Kalau misalkan Polisi-polisi cepe Yang dikasih senyum Nggak dikasih Nah gitu Mana apa Lepas Terowongan Anu di Karees Anu adek RK Telkom Anu adek RK Telkom Anu jalan Dekas Anu ngan nanti Di belakang Ini belakang Belakang Batu Nungga Nah itu gitu Jadi misalkan Anu mere Wah Nuhun pas Nah Terus anu mobil Itu mere Gitu Anu sok mineng Terus orang sok resep Mendingali Anu nunggu truk itu Kok anu di jeruh hati Lebok Jadi Gitu Jadi Gitu Kalau di Bandung mah Nggak usah pakai hacker Karena kan ada Beberapa lampu merahnya Juga kan Nggak diurus Kita lanjut Ini Hacker katanya Bakal memulihkan kembali Untuk si pusat Datan nasional Karena kasihan Ya udah Udah resmi Dan juga Bukan udah resmi Hacker ini Memutuskan untuk Memulihkan data-data Pusat data nasional Dengan merilis Kunci deskripsi Pada hari Rabu Tanggal 3 Juli 2024 Jadi katanya Si enkrip Enkripsi Enkripsinya Udah lah Angges lah Karunya Ini mah udah Bakal dikasihin aja Kayaknya gitu Ya ini ada kutipannya juga Rabu ini kami akan memberi Anda Kunci deskripsi secara gratis Ya kami berharap Serangan Kami mengirim pesan Jelas kepada Anda Betapa pentingnya Membiayai industri Dan merekrut spesialis Yang punya kualifikasi Ya ini disampaikan oleh si hackernya Di Selasa tanggal 2 Juli 2024 Berarti kan Ini bisa jadi Adalah Strategi marketing Dari si hacker ini Jadi kan udah tau nih Ini si Pusat data nasional Selemah itu Dia bisa mengajukan diri Betul Pak Manawi Ya mah butuh Anggota Atau butuh Staff SUS Kementerian Untuk pemulihan data Kami siap Tapi di FBI gitu FBI atau CIA gitu Kalau misalnya ada yang bisa Nge Apa namanya Nge-hack ke Situs CIA Ke Amanan data CIA Itu langsung direkrut Direkrut kan Karena gak boleh Gak boleh sampai lepas Kalau dia Dilepaskan di luar Takutnya Dia membocorkan rahasia Dapur dari CIA Daripada kayak gitu Mending direkrut Direkrut Oh itu bagus tuh Kayak gitu Karena kemarin juga Karena si Hacker ini Lagi naik Isunya Terus Cuplikan wawancara Dari Podcastnya Hesti KT Hesti Purwadinata Yang dulu Sempat Wawancari Seorang hacker Yang katanya Bisa menembus Ininya Polri Itu Dan Lagi rame lagi Ternyata memang Selemah itu Pusat Apa namanya Pertahanan Dari pusat data Nasional Ya Mudah-mudahan Tidak terulang Dan mudah-mudahan Juga bisa Terselesaikan Dengan baik Dan mudah-mudahan Juga Pak Budi Bisa dengan Legowo Untuk bisa Bertanggung jawab Atas keributan ini Pak Budi Disarankan untuk Muncul Lagi ke permukaan Nah ini ada Pejabat Kominfo Samuel Abrijani Yang mengundurkan diri Buntut PDNS Kebobolan Ransomware Ada nih Yang mundur nih Jadi anak buahnya Yang mundur ya Dirjen aplikasi dan informasi Kominfo Samuel Abrijani Pangerapan Mengumumkan Pengunduran diri Dari jabatannya Pengumuman ini Disampaikan secara langsung Di kantor Kominfo Jakarta Pusat Jalan Medan Merdeka Barat Tanggal 4 Juli Kemarin ya Katanya Pertanggal 1 Juli Kemarin Saya sudah mengajukan Pengunduran diri Secara lisan Dan suratnya Sudah saya serahkan Kepada Menteri Kominfo Dan saya mohon maaf Apabila ada kesalahan Dan perkataan saya Yang kurang berkenaan Saya Gusman Sigi Pamit Kursi Guni Man pamit Sampai jumpa Di acara Gebiar Pusat Data Nasional Tahun depan Nah gitu Kata Pak Samuel Kayak gitu Ya memang Ada beberapa orang Yang dianugerah Rasa malu Betul Dan ini Patut dipertanyakan juga ya Apakah pengunduran diri Dari Bapak Samuel ini Memang benar-benar Atas kemauan sendiri Atau disuruh Oleh atasan Siapa tuh atasannya Ya kan Pasti ada atasannya Ya gak mau tanggung jawab Wah iya Kasus kerame Kodohaya nu mundur Iya mah Manyak orang Manyak orang kan Gak mungkin saya ya Gitu Wah Sam Kamu aja lah Gitu Pas saya udah dua kali mundur Gue Di hat-trick ya Itu ya Jadi Ya ini Kita cukup apresiasi lah Dari Ke-gentlemanan Dari Pak Apa namanya Pak Samuel ya Ini bentuk responsibility Itu Kalau Pak Samuel aja bisa mundur Masa kamu gak bisa Pak Iya gitu Nah mau mundur atau tidak Dua bulan torik udah haji Selanjutnya ini ada Satu berita lagi yang cukup menggemparkan Asli Iya Ini ada Bapak Hasim Ashari Iya betul Ketua KPU Yang katanya bersyukur dipecat dari jabatan ketua KPU Karena kasus Asusila My love Mantap Mantap Yuh Pak Hasim Ashari Karena seperti yang kita tahu ya Ini cobaan untuk Pak Hasim Ashari Tidak berhenti Semenjak dari pemilu Ya kan udah dirongrong dari pemilu Betul Ada beberapa pelanggaran kode etik Yang dilakukan oleh Pak Hasim pada saat pemilu Katanya gitu Cuman Ya apa namanya Hukumannya Waktu pas di pemilu itu Ya cuman apa Peringatan keras Gitu-gitu Peringatan-peringatan Terus Peringatan-peringatan Jadi nanti Jangan Jangan Apa namanya Jangan heran Kalau suatu saat Ada Hari Hasim Ashari Nasional ya Diperingati Diperingati terus Ya dan ini akhirnya katanya Dipecat ya Dan bukannya Apa ya namanya Bukannya panik Tapi malahnya bersyukur Bersyukur katanya Alhamdulillah Nih Kesempatan ini Saya sampaikan Alhamdulillah Dan saya mengucapkan terima kasih Kepada DKPP Yang telah memudahkan saya Dari tugas-tugas berat Dari anggota KPU Yang menyelenggarakan pemilu Wais Merasa dimudahkan Nah itu dah hara rampang Merot-merot Ah bener ya Jadi ini tuh Nggak tau Sarkas Nggak tau satir Apa sih Apa Ya maksudnya Apa Ngindir Ngindir te apa Ya bisa satir Bisa sarkas Ya kan kita tuh Nggak tau Tapi Bentuk bersyukur ini Agak cukup Apa ya Maksudnya agak cukup Kurang etis Disampaikan oleh Seorang ketua KPU Yang sudah Yang bermasalah Iya yang juga bermasalah Jadi kan ngomongin gitu Aduh Alhamdulillah tuh Kalau gitu saya dipecat Jadi nggak harus ngurusin Keribetan pemilu lagi Gitu Nggak secara Kamu tuh Dipecatnya tuh Gara-gara tindak asusila Yang dilaporkan Seorang wanita Panitia Anggota Pemilihan Luar negeri PPLN Pada pemilu 2024 lalu Den Haag ya Iya Nah Pak Asim ini disebut Menjanjikan akan menikahi Serta membiayai hidup Korban 30 juta rupiah Per bulan Ah Laki-laki adalah babi Babi Jangan terlalu Apa Terlena sama Ngomongan-ngomongan Laki-laki Apalagi laki-laki Itu laki-laki Berumur Dan juga beristri Nah itu dia Iya Apalagi punya jabatan Dan punya kekuasaan Jangan dipercaya Jadi buah cewek-cewek Di luar sana Jangan terbuai oleh Buayan maut Laki-laki Betul Kalau mau cari Laki-laki yang humoris Iya betul Miskin tidak apa-apa Benar Yang penting Mas Seti ya Ini kalau misalnya Dilihat ya Aset atau harta Kekayaan Pak Asim ini Luar biasa nih Aset tidak bergeraknya Ini aja 7,3 miliar Maksudnya Aset tidak bergerak Iya betul Jadi ada 7,3 miliar orang Di rumahnya Terus Aset kendaraan Senilai 324 juta rupiah 324 juta rupiah Kendaranya sedikit Tuh segitu Maksudnya 2 mobil Harta bergerak lainnya 870 juta rupiah Setara kas Ada 1,1 miliar Berarti aset Segini Eh buat saya Kaya 9,6 miliar Saya tuh pengen punya uang segini Asli Gak usah muluk-muluk Sebulan kerja 9,6 miliar Gak usah gede-gede Gak usah muluk-muluk Sebulan dapat 9,6 miliar Aja Alhamdulillah Pasti bakal Bersyukur Pasti orang Bakal ngasih Ke banyak orang Terus bakal main cewe Maksudnya kan Aduh Sedalinya kuana Benar Itu ya Dan ini Apa namanya Harta-harta ini Jadi Akhirnya jadi sorotan Karena memang Setiap Apa Setiap pejabat Yang ada masalah Pasti langsung Yang disoroti adalah Harta kekerayaannya Betul Karena siapa tahu Dari satu kejahatan ini Apa Nyambung kejahatan Ke kejahatan lainnya Betul Korupsi dan segala macem Iya Tapi kayaknya Ya kita nggak tahu ya Dan nggak mau suhu zon juga Sembilan Ya harus dicek aja Harus diaudit Karena Pejabat-pejabat ini Dapat duitnya Dari uang rakyat Jadi emang harus diaudit Ya betul Apakah KPK masih KPK masih ada nggak ya Ada Cuma lemah Ya Mungkin Mungkin bisa dikuatkan kembali Ya dan bisa dibuktikan Bahwa KPK tidak Melemah Dengan Mencari Asal-usul Harta dari Pak Hasim Ini Iya Karena Pak Hasim ini Cukup kasihan juga Seumur hidupnya Dia dilanda flu Karena Hasim Nah Seumur hidupnya dia Dilanda flu Padahal Hasim Asyari itu Nama seorang tokoh yang luar biasa Pahlawan Pendiri Nahdlatul Ulama Betul Tapi Tidak mencermin Tidak mencermin kan Malu atau sim Sim tayong Iya betul Sim tayong Gitu ya Diperpanjang nggak sih Diperpanjang Dua kilo gitu Maksudnya salah Diperpanjang Panjang bisa Terlalu panjang Gitu ya Jadi Lagi rame Pokoknya Kasus ini Eh bukan Ya Kasus Hasim ini Lagi rame Di sosial media Ada yang sampai Ngebikinin Trade-nya Terus Kalau di IG Itu apa namanya Pada saat Pembacaan keputusannya Kan ada Cuplikan videonya Kalau di X Di Twitter Itu sampai ada yang bikin Trade tuh Jadi ada beberapa Kronologi Pada saat Pak Hasim ini Merayu Si Apa namanya Penuntut Si ceweknya itu Padahal Pak Hasim ini Sempat ber Khutbah Ketika Idul Adha Di depan Pak Jokowi Khutbah Iya berkhutbah Katanya Yang disampaikan adalah Salah satu Hikmah dari berkurban Adalah kita harus Memotong Sifat kebinatangan kita Wess Namsuk kebinatangan Tidak bisa dikenali Kak Saya mah Kan yang namanya juga kan Lagi Jauh Lagi tugas negara Iya Kalau kucing Mereka Dirahi Asli Lagi Puber kedua Itu Pasti Gitu ya Jadi Aduh Ini Saya pas ngeliat foto Ceweknya Aduh Asyian lah Tidak Layak dan tidak Pantas untuk Diperlakukan Seperti itu Sampai Dipaksa untuk Berhubungan badan Jadi Memang Entah dimana Karena maksudnya Berhubungan badan Sini Smackdown Terus suplex Bisa Neng mau gak saya suplex Betul Di Jerman Jerman suplex Terus Sempat Ini Sempat Bercanda Nitip Dibawain celana dalem Gitu Celana dalem The rocks Susah Harus ada Kemar mantengnya Usaha Ya itu Yang puncaknya adalah Ketika Si korban ini Diajak Berhubungan badan Di kamar Hotelnya Pada saat Di Den Haag Dan Ini Mudah-mudahan Bisa Bisa Apa ya Namanya Keputusan ini Juga bisa Adil buat semuanya Tapi kalau memang Harus ada Proses hukum Yang masih dijalani Mudah-mudahan Juga Dari pihak Sang penegak hukum Bisa menegakkan hukum Seadil-adilnya Jadikanlah Hukum sebagai panglima Panglima Tian Feng Nah Gitu ya Itu adalah Berapa tadi Tiga ya Tiga Tiga berita yang sedang hangat Di media sosial ini Dan beberapa Berita juga Menimbulkan Riak-riak komentar netizen Betul Iya Dan Riak-riak komentar netizen Ini akan Kita bahas Di segmen Kunst Corner Yang akan membahas Tentang Yang lagi rame juga Betul Ini ada Kasusnya Afif Seorang remaja SMP Yang tewas Di Padang Iya betul ya Betul-betul Jadi ada Kapolda Sumber Irjen Suharyono Menyatakan Afif tewas Karena melompat Dari jembatan Kuranji Namun keluarga korban Dari lembaga Keluarga korban Dan juga LBH Atau lembaga bantuan hukum Di Padang Meyakini Afif Meninggal Karena disiksa Polisi Ya Kecurigaan itu Menguat Setelah Polda Sumber Tidak menyerahkan Hasil otopsi Kepada keluarga korban Sus ya ini Ya Jadi Seperti yang Sobat PR Tau Lagi rame juga Ini Untuk Kasus Afif Karena ternyata Diduga Bukan hanya Afif Satu-satunya Korban Yang Dianiaya Oleh Kepolisian Di Sana Ya Ini juga Rame ya Apakah ini bisa Di Apa namanya Di Dibereskan Secara Cepat Oleh kepolisian Tentu Tidak Karena Pada saat Dicek dan diminta Bukti-bukti Lewat CCTV Eh CCTV nya Ilang Katanya Kok bisa Ya Ilang lagi Di setiap Kejadian-kejadian Penting Pencuri Oh iya Jangankan CCTV Kan Lampu di Jembatan Layang Kopo aja Dicuri Iya Lampu loh Itu Bohlam Dicuri Apalagi CCTV Kita lihat ini Komentar dari Netizen Betul ya Ini rame banget Komentar netizen Menanggapi Dari Kasusnya Afif ini Dan Apa namanya Kita harus kawal juga Ya Entah itu Kasus Vina yang sekarang Melebar kemana-mana Jadi gak jelas Dan Sekarang muncul lagi Kasus dari Afif Kemarin justru Apa namanya Dari Kepolisian Sumber Justru Ngincer Ini Apa namanya Ngincer Orang yang memviralkan Kematian dari Afif Nah ini Sudah ada 181 komen Di postingan Instagram At pikiran rakyat Ya Yang Isinya adalah CCTV Kematian bocah SMP Padang Hilang Dugaan Dianiaya polisi Tak bisa dibuktikan Nah Gitu ya Ada beberapa Komentar-komentar Netizen Yang pertama Ada dari Kibil Hilang Atau dihilangkan Menurut Gusman Sige Hilang Atau dihilangkan Walau Alam Bisawab Walau Alam Bisawab Makanya kita harus Memantau Kasus ini Sampai kita tahu Apakah ini Hilang Atau dihilangkan Nah Itu dia Karena Ya Orang sih Kayaknya Hilang Itu mah Lupa Nyimpen Tidak mau Berspekulasi Mana juga Cari aman Walau Walau Bisawab Iya makanya Tidak mau berspekulasi Apakah itu hilang Atau dihilangkan Ya belum tahu Harus diusut Tuntas dulu Biar ketahuan nih Kalau memang Ini dihilangkan Ya orang-orang Yang menghilangkan Harus bertanggung jawab Nah Siapa Orang-orang Yang menghilangkan Nah itu harus Dicari tahu dulu Diusut Tuntas Makanya Iya dong Iya Iya Jadi bukan Dari pihak kepolisian Yang menghilangkan Kita harus cari tahu dulu Siapa yang menghilangkan Kalau memang itu dihilangkan Betul Berarti Tidak ada keterlibatan Dari kepolisian sana Bisa jadi Dan itu harus Dicari tahu dulu Oh Iya Ini memang Mencurigakan sih Benar-benar Memang kita sebagai Sahabat polis Sahabat salam presisi Gak boleh Jangan terlalu Negatif thinking lah Gitu Apakah ini bisa Di Apa namanya Dibereskan Secara Cepat Oleh kepolisian Tentu Tidak Karena Pada saat Dicek dan diminta Bukti-bukti Lewat CCTV Eh CCTV-nya Ilang Katanya Kok bisa Nah Ini ada dari Yasmin Yasmin Rasidi Ini kata Yasmin Rasidi Waktu awal Viral Mau nyari Yang viralin Terus Polda Akui Ada kesalahan Prosedur Lalu ada Polisi Yang disangsi Lalu ada Pernyataan Meninggal Karena patah tulang Bukan dianiaya Sekarang bilang Rekaman CCTV Ilang Dalam kurung Dihilangkan Kesimpulannya Paham ya Masih percaya Polisi Ya itu Ya tergak Ya mungkin Untuk beberapa Kasus Kita masih Harus Percaya Kepada Kepolisian Republik Indonesia Yang bertugas Mengayomi Masyarakat Dan Jangan Dan gak semua Kayak gitu Oknum Beberapa Mere Tuhan Setan Mana Menggali Kumpur Sendiri Ya ini Ini Ada pertanyaan Masihkah Kita harus Percaya Polisi Masih gak Kita harus Percaya Polisi Sebagai Sebuah konstitusi Yang menjaga Keamanan Masyarakat Yang mau tidak Mau Masyarakat Harus Percaya Sama Institusi Kepolisian Tapi memang Kalau misalkan Di kasus ini Ada polisi Yang terlibat Yang bersalah Yang harus ditindak Betul Ya Jadi memang Jangan tebang pilih Kalau memang Terbukti Ada 17 Anggota polisi Yang melakukan Pelanggaran Tersebut Ya Dalam hal ini Menganiaya Afif Sampai kehilangan Nyawanya Harus ditindak Dengan tegas Dan Jangan cuman Dipindah tugaskan Jangan cuman Dicopot Jabatannya Gitu Kalau bisa Ya dihukum Setimpal Nah ini ada Komentar dari Arifan Padiga Ladusing Ladusing Polisi India Ladusing Aduh Ladusing Kalau misalkan Di kepala Setnya jadi singkatan Apa tuh Kepala aja Ngedungi sing Pak kuat kuat Yang paling lalilanya Ini ada juga Ya ada Razki Afriandi Ya jangan heran Dari kasus KM50 aja Udah hilang itu CCTV CCTV yang jalan CCTV Satu-satunya CCTV yang jalan Untuk kepolisian Adalah CCTV yang Hanya untuk Menilang saja Gitu Katanya Ada beberapa CCTV di Apa namanya Di yang lain juga Jalan kok Sebenernya Nah cuman Ya gak ada Kasus aja Gitu Jalan Nah sebenernya Ini gak hilang Kita lanjut ke Yang lain ya Ini Yang lain Ini ada dari Sandi Ayah Katanya Sejak awal Kapolda terkesan Menutupi pelaku Ingat pak Bapak juga Mungkin punya anak Nah itu ya Ini sudah disampaikan Juga beberapa kali Oleh Kapolda Sumbar Bahwa Sedang ada Proses Penyakili Penyelidikan 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 terhadap 17 anggota Yang Diduga Terlibat Dalam kasus ini Ini juga ada Ini juga nih Apa namanya Tadi Masalah CCTV Kan memang Di beberapa Apa Di beberapa kasus Tentang CCTV ini Dijadikan alasan CCTV nya hilang Ini sudah 4 kali Polisi Memberikan Statement Bahwa CCTV ini Raim Yang pertama Di 4 kasus Yang melibatkan Polisi ini Yang pertama Ada di kasus Vina Cirebon Di tahun 2017 Betul Terus juga Di tahun 2020 Ada tewasnya 6 anggota Laskar FPI Di kilometer 50 Itu juga masih Misteri Terus juga tewasnya Brigadir J Di tangan Verdi Sambo Itu juga CCTV nya hilang Dan yang terakhir ini Afif Maulana Tewas di Padang Di tahun 2024 CCTV nya hilang Apakah ini CCTV yang sama Kita gak tau Oh CCTV nya Mau beda Beda Betul Oknumnya yang sama Tapi kan kita harus Menyelidiki Jangan 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 Negatif thinking dulu Kita percayakan Kepada Pihak berwajib Untuk bisa Menyelesaikan Kasus ini Dengan baik Kan buktinya kan Yang lain kan Bisa ketangkap Sambo kan ketangkep Terus Perong Salah tangkep Itu mah Katanya ya Ini lagi Di Di usutnya Ini nih Pokoknya udah ada 17 atau 7 Ya tadi T Anggota Kepolisian Yang Sedang diproses Itu ya Buat Berat Tapi Tidak apa-apa Karena memang tugas kami Disini adalah Untuk Sama-sama Mengawal Kasus ini Sampai tuntas Ya karena Jangan mau dibungkam Dan juga Jangan mau Kita Dianggap Bodoh Oleh satu Institusi Gitu ya Jadi untuk Yang viral hari ini Di bulan Juli ini Agak Ya cukup rame Dan cukup padat Ya Mudah-mudahan Semua Yang kita Sampaikan tadi Tentang kasus Siapa tadi Afif Semoga Ada Titik cerah Dalam kasusnya Jadi ketahuan Siapa yang harus Bertanggung jawab Dalam Kematian Afif ini Ya Yang harus diperhatikan Bahwa Orang tuanya Afif Sampai saat ini Masih mencari Keadilan Untuk Atas Kematian Anaknya Dan mudah-mudahan Juga Apa namanya Kalau misalkan Ada orang-orang Yang punya power Untuk bisa Menolong keluarga Dari almarhum Afif ini Tolong dibantu Karena Sampai nangis-nangis Ada videonya kan Tunjukkanlah pak Kata si Ayahnya Tunjukkanlah pak Kapolda Janganlah Ditutup-tutupi Saya tahu Siapa saja Itu anak saya Yang membunuh Anak saya Tolonglah Karena kan Ada yang 17 Oknum Yang terduga Yang diduga Melakukan Penganiayan itu Belum Belum dimunculkan Betul Semoga cepat Selesailah Semua orang yang Membutuhkan keadilan Terpenuhi keadilannya Betul Mudah-mudahan Lancar semua Dan Yang terpenting adalah Kita semua Bisa Dihindarkan Dari Kejadian-kejadian Yang tidak Mengenakan Buat kita Amin Oke segitu aja Mungkin Monten episode kali ini Terima kasih Buat yang sudah Menyaksikan Siapa tahu Di minggu depan Beritanya lebih Enteng Daripada yang ini Iya betul Tapi kan Ini kan Yang lagi rame Betul Sekarang yang rame-rame Sedang banyak Yang memusingkan Makanya saya Enggak terlalu Aktif di twitter Saya aktifnya Di Karang Taruna Masya Allah Karena memang Menuju ke 17 Agustus 2024 Gitu ya Sobat PR Terima kasih banyak Sekali lagi Yang udah nonton Dari awal sampai akhir Kalau ada kritik Saran Masukkan Boleh langsung Di kolom komentar Gitu Misalkan Setuju dengan Statement-statement Gusman Setuju dengan Statement-statementnya Gusman Boleh langsung Atau mungkin Tidak setuju Dengan statementnya Gusman Langsung serang aja Di komen Ya Buat Yang setuju Yang tersinggung Dengan statementnya Kun-kun Langsung DM aja Boleh Karena rame terbuka Terbuka untuk Segala masukan Dan apa Kan kalau gak follow Masuknya ke request Bisa dibaca Tapi kan tinggal Ah Delete 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 Atau enggak DM saja Ke saya Terus minta nomornya Saya kasih Gitu ya Nunggu-nunggu pisan Sekali lagi Buat Sobat PR Jangan lupa di follow Semua sosial medianya Pikiran Rakyat Di Di at Kun Skurniawan Di at Kun Skurniawan Juga boleh Masih butuh followers Ya Ya betul Gitu Udah 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 Terima kasih banyak Mohon maaf Kalau misalkan ada salah kata Atau ada bercandaan yang kurang berkenan Dan episode kali ini Seperti biasa Akan ditutup oleh kata-kata terakhir Hehehe Kata-kata terakhir Kata-kata hari ini Dari Kun Skurniawan Buat Sobat PR Ada satu pesan Dari Kun Skurniawan Buat kalian semua Yang nonton episode kali ini Pesan dari Kun Skurniawan adalah Jangan maksain Cepat-cepat Sampai di tujuan Santai aja Pelan-pelan Yang lari aja bisa jatuh Komodenum Kun Skurniawan pamit Gus Van Sikia pamit Assalamualaikum Wr. Wb Bye-bye Sampai jumpa